Ketakutan media Vietnam sampai soroti 3 pemain keturunan Indonesia jelang bergulirnya di piala AFFU 19 2022 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Media Vietnam ikut menyoroti Sintayong yang sudah memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama tim Nas Indonesia U19 jelang piala AFFU 19 2022 Sintayong memanggil 30 pemain tim nasional U19 untuk menjalani pemusatan latihan persiapan menuju piala AFFU 19 2022 di Indonesia pada 2-15 Juli Mayoritas pemain yang masuk dalam daftar pemanggilan adalah mereka yang berlagak pada turnamen Taulang Cup 2022 Termasuk Ronaldo Kuante, Hoki Caraca, Alfianto Niko, Edgar Amping, Erlangga Setio, Cahaya Supriyadi, Raka Cahyanat, dan Dimas Pamukkas Selain mereka, pemain tim nasional senior Indonesia Marcelino Ferdinand juga memperkuat sekuat Garuda Nusantara pada TC tersebut Pemanggilan pemain yang dilakukan Sintayong ini cukup membuat media Vietnam legah Sebab tidak ada nama 3 pemain keturunan Indonesia yakni Jim Croque, Kai Boham, dan Max Krithoffel Pelatih Sintayong tiba-tiba mencoret nama 3 pemain asing asal Belanda Kai Boham, 18 tahun, Jim Croque, 17 tahun, dan Max Krithoffel, 18 tahun, tulis laporan TH247 Ini semua adalah talenta-talenta muda yang menjanjikan dan akan meningkatkan tim Indonesia invo laporan tersebut 3 pemain keturunan Indonesia, Jim Croque, Kai Boham, dan Max Krithoffel sendiri bahkan sudah bermain untuk tim Nas Indonesia U19 Momen itu terjadi ketika mereka bermain dengan sekuat Garuda Nusantara Ustret Tournament Taulang Cup 2022 Namun mereka masih belum mengantongi status WNI, alhasil mereka tidak bisa dipanggil Sintayong membela sekuat Garuda Nusantara Sementara itu, tim Nas Indonesia U19 akan bertarung menghadapi Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina di grup A Sedangkan grup B berisikan Malaysia, Laos, Timur Leste, Kamboja, dan Singapura Nantinya dua tim teratas dari setiap grup bakal lolos ke babak semifinal Juara grup A akan bertemu dengan runner-up grup B, begitu pula sebaliknya Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang media Vietnam yang ketakutan tentang 3 pemain keturunan Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Terima kasih telah menonton!